Jadi kalau dalam editing itu, editor itu, dia tidak harus yang operai, dia konseptor. Oke begini teh, berarti gue bikin dia dari sendal dulu nih teh. Jadi white-nya itu buat di ending, kayak, apa ini, apa ini, apa, kok dia lawan arus nih? Jadi, ada sebuah penutupan yang menjelaskan bahwa dia lawan arus, atau dari melawan arus white dulu, endingnya sendal, atau muka dia terakhir, habis itu dia merawang ganti scene-nya. Mulai dari mana aja. Nah, kita kan ngomong kayak gini ya, kita cuma bisa berpikiran kalau shot itu digabungin gitu. Nah, memang, tapi ketika udah digabungin nanti shot-nya, jadi ketahuan tuh, wah, yang kita pikirin nggak menarik, ya berarti kita, yang white itu di belakang aja deh. Nah, itu, itu makanya butuh fakta, shot dan shot harus digabung di timeline, baru kita yakin. Oke, dapet. Kalau nggak oke juga, besok gue syuting, mereka tiap pagi kok, gitu kan. Semoga sih itu lawan arus lagi, lihat lagi, masih lawan arus lagi. Tapi kalau endingnya dia ikut arus, wah, berarti film cerita ini, dia akan menjadi gila. Walaupun dia bertahan untuk, untuk gue nggak gila, nggak gila, tiap hari nggak gila, tiba-tiba dia ikut arus. Ya, biar aja deh, gue gila. Yang penting dikasih makan terus tiap hari, gitu kan. Bisa aja kayak gitu. Siapa yang tahu, gitu kan. Jalan cerita seseorang. Artinya gini, yang kita ikutin itu adalah manusia. Manusia ini, perjalanan hidupnya Tuhan yang menentukan. Bukan surat darah film dokumenter, bukan. Kalau Tuhan berkehendak, dia gila, ya endingnya dia ikut barisan satu tawaf itu, kan. Berarti film kita, karena dia kelamaan di rumah sakit jiwa, akhirnya yang tidak gila akan ikut menjadi gila. Nanti setelah dia, kita kru film juga akan ikut satu tawaf dengan dia. Yang lainnya kan ada yang gila, jadi bos, ada yang gila, jadi penyanyi, diputus pacarnya. Nah, kita gila syuting nih, man. Action. Cut. Jangan lagi, action. Cut. Action. Cut. Sampai ada yang tanya, Pak, itu dia gila karena apa, Pak? Dia gila karena nggak kesampain jadi surat darah. Kita sempat guyon kayak gitu. Terus orang pengurusnya bilang, Jangan dong, Bang Etek. Jangan. Gitu bilang, gitu. Apa nggak boleh masuk sini? Dia bilang gitu. Oke, masih baik kok orang itu. Kangen juga sama dia, Bang. Artinya gitu lah. Gitu lah. Ada satu shot yang paling bagus, tapi nggak masuk ke dalam film itu gitu loh. Anda tahu ini? Sangkar ayam bekisar itu. Kan gede tuh ya? Sangkar ya tuh. Pintunya aja tuh gede tuh. Oke. Malam hari saya syuting gitu loh. Kebetulan ada bulan. Saya syuting bulan. Tilt down. Kelihatan nggak sangkar itu, Bang. Sangkar ayam bekisar. Tapi, di dalam itu, ada anak kecil yang tidur di dalam sangkar itu gitu loh. Oke. ketika tilt down. Ada anak tidur di dalam sangkar. Saya tahan dulu shotnya. Saya kasih sekitar 10 detik atau lebih. Untuk penonton meresapi. Kenapa ada anak kecil tidur di dalam sangkar itu? Gitu kan? Sudah puas. Baru saya tilt down lagi. Ayamnya tidur di luar gitu loh. Oke. Karena ada berhenti begini, diam dulu. Oh, ada anak tinggal tidur di situ. Terus ngapain di tidur di situ? Dia memang orang-orang gila. Anak ini. Saya tilt down lagi. Ayam. Baru penonton ketawa gitu. Nah, kalau saya tidak tahan di anak, misalnya dari bulan tilt down, terus tanpa berhenti anak, terus ke ayam, itu efek lucunya beda. Coba Anda bayangin ya. Cuma gitu aja, minimnya beda. Jadi artinya, apakah Anda masih sembarangan bikin shot? Ada yang bilang kemarin, berarti lu bikin film dokumenter, untuk bikin shot, lu pikirin dong, betul? Bukan hasil syuting itu. Gua perhatiin, gua amatiin, gimana cara gua syuting dia, tapi tampak benar-benar lagi susah. Close up-close up doang sih, susah ini. Dia susah karena apa? Karena apa? Ini kan harus ada hubungannya, untuk bikin shotnya. Jadinya, berpikir dulu. Itu. Yang kedua, kalau ada peristiwa yang benar-benar penting, saya langsung syuting sambil berpikir. Ih, syuting. Tapi otak saya berpikir. Jadi, enggak ada, saya asal syuting itu enggak ada sebenarnya. Kalau pun ada, itu alternatif. Mungkin peristiwa yang kemarin saya syuting, mungkin yang saya syuting saat ini, mungkin ini lebih dahsyat daripada yang kemarin. Oke, sudah tersuting kan? Iya. Pas dicek di editing, tetap pandangan pertama yang berkesan. Artinya, peristiwa yang pertama yang masih berkesan. Itu waktu syuting Dewi Kirana di Darling is Darling. Di adegan Dewi Kirana manggung di panggung itu, itu syuting pertama saya sama Dewi Kirana, dan saya baru kenal dia. Langsung syuting. Eh, makin lama kan makin akrab. setiap dia manggung, saya syuting lagi dia. Tetapi ketika saya reply gambarnya, entah kenapa syutingan pertama itu masih lebih bagus. Aura dia cantik, apa segala macemnya, enggak tahu kenapa. Akhirnya saya vonis, cukup untuk syuting dia lagi, saya pakai yang pertama. Mungkin ini yang dibilang orang, wah dia syuting-syuting terus, gimana deh banyaknya. Saya cuma mau cari yang lebih baik lagi dari yang kemarin, tapi kalau saya udah tahu, udah ada bandingannya, yang kemarin masih lebih bagus. Itu biasanya stop saya. Enggak mau ambil lagi. Apalagi kalau saya udah dapat emasnya, di yang peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, mau yang terjadi apapun, saya enggak peduli. Saya enggak akan syuting gitu. Kalau ini semua tidak bisa dicerna oleh editor dengan menonton material, ini yang paling kacau. Makanya saya tuh sebenarnya gini, editor itu adalah teman diskusi saya. Sebenarnya, teman diskusi saya. Menarik buat saya, belum tentu menarik buat dia. Saat saya syuting ketawa ketiwi kan, wah ini baru material shot nih ya, belum jadet. Wah ketawa-ketawa. Ketika dia nonton, flat gitu kan. Kok lo enggak ketawa sih? Apa yang lucu? Biasa aja. Coba lo dramain deh, gimana cara lucunya. Enggak bisa juga gitu kan. Oke, berarti buang aja. Nah itu, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang saya suka tanya sama editornya, lo happy enggak dengan ini? Happy? Suka? Suka. Terus dia bilang, gue enggak suka, buang aja. Saya sekarang udah mulai rela ya, untuk buang-buang adegan, walaupun gambarnya susah-susah didapet. Bagus sekali, cukup langka. Saya rela untuk dibuang. Karena itu, saya waktu jaman dulu itu, belajar jadi kameramennya Leonard, itu kan yang 4 tahun syuting, yang 800 kaset itu, itu yang dibuang semua adeganya. Bagus, bagus semuanya. Bagus banget. Saya sampai, aduh, kenapa ya Abri, Abri, kan ada Abri, mau lebaran, dia bersedekah, bagi-bagi duit, di kampung kumuh gitu loh. Tiba-tiba, ketika udah selesai, dia bagi-bagi duit, dia kan bagi-bagi duit, orang kampung datang dong, kerayok dia kan. Wah, Pak, saya tahu. Dia tenang-tenang, harus tertip-terip-terip. Tiba-tiba, udah bubar orang kampungnya, baru dia sadar, dompetnya hilang gitu loh. Nah, dompetnya hilang, karena ada kartu TNI, mungkin ya, dia kayak, mau nangis gitu loh. Itu kasutin sama kita semuanya, bahkan kita kasutin sama orang yang ngambil dompet itu. Nah, ketika itu kita ikutin orang yang ambil dompet ini, terus ibunya, ada nyamperin, eh, lu ambil duitnya, dompetnya kembalikan gitu loh. Nah, anak ini langsung balik arah lagi, udah dia kantongin duitnya, balik arah lagi, ngomong sama si bapak itu, Pak ini Pak, saya ketemuin tadi dompetnya di situ. Ini kalau ada abri kecopetan, ini sama seperti film Dono Kasino Indro jaman dulu nih, ada abri kecopetan, ada abri kecopetan di Jakarta. Tapi itulah gini ya, kita harus fair untuk bikin film. Anda mau menyelamatkan cerita utuh Anda, atau Anda akan bikin mengacaukan cerita Anda karena arogan Anda untuk memasukkan adegan-adegan yang sebenarnya gak ada hubungannya dengan jalan cerita ini. selamat menikmati.